Halo semuanya, balik lagi bareng Simpanse Gaming disini. Kali ini aku bakal nyobain deck Nami Fist Freylt. Yang disini yang gak seperti biasanya. Biasanya Nami Fist itu dengan Bandle City. Tapi disini aku mencoba dengan deck dengan Freylt. Jadinya tentunya si deck ini bakal ngebuff-ngebuff. Kalian bisa lihat juga disini ada Starlit Sheer. Dia juga bakal bisa ngebuff, tapi ngebuffnya bukan ada di board. Tapi yang ada di decknya, dia ada di top deck gitu. Kalau top deck kita spell, nanti bakal turun ke unit yang paling atasnya gitu. Yang bakal ngebuff plus 1 attack dan plus 1 health gitu. Dan disini kalian juga lihat spell-spellnya adalah burst dengan mana cost kecil. Yang kebanyakan adalah ngebuff gitu ataupun frostbite gitu. Kayak British Steel, ada Elixir of Iron, terus ada Threesister nanti yang bisa ngemilih. Ada line them up untuk lumayan ini bisa ngebuff juga karena dia burst gitu kan. Terus ada troll chain untuk ngebuff, terus ada battle fury yang terakhir. Battle fury ini juga bisa untuk finisher nantinya. Kalau udah ke late game ataupun mid game gitu. Kalian bisa save banking mana untuk bisa ngeluarin battle fury gitu. Dan disini kalian bisa lihat disini ada Nami Fist seperti nama decknya juga. Disini kalian yang dipentingin adalah Nami-nya sih menurutku untuk deck ini. Karena Nami juga bisa ngebuff kalau Nami ngebuffnya yang ada di board gitu. Terbeda dengan si Starlet Shear yang ada above-nya di deck gitu. Nah yang terpenting disini kalian bisa ngelevel-in Nami ataupun ngedapetin Fleet Admiral Shelly gitu kan. Dan kalian ngebuff unit-unit elusive kalian gitu. Dengan cara dari Nami ataupun Starlet Shear gitu kan. Kebanyakan Starlet Shear ini bakal karena unit-unit yang elusive ya. Karena kebanyakan disini kalau kalian lihat itu unit-unitnya ada elusive semua gitu. Kayak Wicly Bubble Fist, si Fleet Admiral Shelly ataupun Jab Zeprin, Fist, terus ada siapa? Siapa tadi? Si Proling Cutthroat. Yang nggak elusive adalah si Nami dan si Starlet Shear sendiri gitu. Jadi chance kita untuk dapetin elusive yang kebuff tuh bakal gede banget. Nah untuk trick mulligan ya, kalian bisa cari Nami ataupun Starlet Shear di awal. Semisal kalian nggak punya Nami ya udah pake Starlet Shear dulu untuk ngebuff unit-nya ada di deck. Nantinya bakal ngebantu banget gitu. Karena disini juga ada spell draw yang nanti kalian bisa ngebantu kalian untuk dapetin kartu-kartu yang pengen kalian dapetin dan bisa menangin gamenya gitu. Kayaknya penjelasannya sampai sini aja, jelas dan singkat dan padat. Kita langsung masuk ke gamenya gitu sambil aku nanti jelasin di gamenya gitu. Selamat menonton, bye-bye. Oke, waduh Chrisita disini bakal lawan Aksan Zygtalia. So, gitu ya. Landmark power musuhnya kayaknya disini. Kalau dilihat ya. Wow, dapet fish kita. Tapi sayangnya fishnya belum bisa itu sih. Karena kita belum ada spell. Kalau dia nggak ada yang ngeluharin unit, kayaknya kita bakal ngeluharin fish dulu aja. Lalu main sih, dua damage tuh kan? Disini kita bakal lakukan attack langsung. Kayaknya kita ngeluharin ini. Kita ada Bristol Steel, main lah. Bisa untuk membunuh si Peter Tracker-nya gitu. Lagi dapet dua gini kan? Bagus banget. Kau kan dia ada subside. beneran dong kita bisa sih tapi gak bakal mati sih kita berarti oke aja sih rugi sih kita ada battle fury gitu ini combo maut hitungannya ya sama kayaknya gak ada subset lagi lah ya oke ancient preparation menurutku ini beda banget ya disini mainnya agak sedikit lebih lambat sih menurutku daripada yang dengan yordle ya yordle apa bendle city ya oke kayaknya kita bisa steal aja sih oke di subside ini udah 2 kali ya oke hmmm Bisa Battle Fury. Oke. No problem. Wuh, ada ini. Kalian bisa lihat. 6 per 6. Fleet Admiral Sally. Hahaha. Mereka gila. Coy. Ini akan menjadi sepuluh yang bagus. oh ini fleeting ya oh my god i'm so stupid oh iya iya ini fleeting ya gue lupa kalo ini gak fleeting kita masih bisa menang sih santai 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 aduh ini tadi misplay banget sih jangan ditiru ya adik-adik jangan ditiru misplay sekali fw met oke aksanya level up dia kita cuma butuh salah satu ini sih salah satu unit ini tuh bisa buat menang dan kita udah punya zap zaprin lagi gitu ya semisal nanti ini semuanya mati gitu kemungkinan dia disini bisa ngasih challenger sih oh belum dia yang yang ngasih challenger ternyata yang ini ya yang ee yang si ininya kalo gak salah iya si warrothorknya jadi belum bisa itu benar! alright run! villains beware robin blind i never surrender you can't do this pokoknya dia bisa nge buff sih hmmmm apa ya gini aja sih menternya Eh, kita keluarkan ini dulu. Oke, apakah disini dia bakal keluarkan sesuatu gitu kan? Kita butuh elusive ini sih, untuk membunuh nantinya ya. Cuma tadi tuh kesalahan sih. Yang bagiannya itu tadi ya. Three sister. Dia bakal rally sih kemungkinan besar. Wah? Wait, what? Dia mau ngapain nih? Kenapa dia ini ya static statue ya? Sama-sama, kita lebih kuat daripada stone, lebih cepat daripada pembunuh. Kita naselon sudah menang gitu kan? Let's put these rocks into motion. Oke. Langsung begini aja. Wah kebuff juga ternyata si powder keknya. Lalu dia punya strike-strikan banyak sih. Tapi untungnya kita punya. Jadi si three sister-nya keluar lagi sih. Lalu dia udah bisa menang sih ini. Keterlalu berpengaruh. Oke. Kita menang disini. Di game pertama menggunakan Fish Nami Freyol. Wah, kita lawan Timo dengan Kathleen ya. Apakah bisa kita memenangkan game ini ya? Kita buang dulu. Oke. Sama aja ternyata dapet ya. Oke. Dapet Fish kita. Dia full PN sih ternyata dini. Kalo kalian bisa liat. Lalu dia ada Mystic Shot sih. Baru sadar ternyata dia full PN sih ya. Bukan dengan Flyhold ya. Oke. Oke. Belum ada unit sama sekali. Sayang banget. Baru. 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 Dapet ini mantep banget. Uhhh. Udah lah. Ini juga bagus sih buat nge-block ini ya. Semoga aja dia dikeluarin semua sih. Udah. Waduh. Aduh gak ke-Buff sama si Star Lizard ya. Sangat baik. Sangat. Kita gini dulu sih. Biar ga mati sih menurutku. Tapi dari tadi kayaknya dia ga ada... Oh dia baru nanam ternyata. Gue ga baca dulu gue kira. Ini efek gara-gara ga pernah main ya. Jangan main jadi kayak gini kan. Gue malah mainnya WR mulu. Oke lumayan. Wah dikasih draw dong. Waduh ini kalo dapet nama Sally gila sih. Oh dapet nama lagi ternyata. Masih kurang. Mereka melihat seluruh semua. Poka dia bakal... Kita kasih draw lagi. Oke. Oke. Ini deal tiga ya. Kita bisa nyelamatin Ami nya. Oke. 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 Oh dapet tiga. Satu aja. Aduh ke Nami ya. Ngeri banget nih. Nami nya next run. Harus di buff sih. Aduh ke Nami nya beneran dong. Anjir bisa se-Oki itu ya. Anjir bisa se-Oki itu ya. Beneran ke Nami nya dong. Haduh. houses di acrí filem. Ngeri banget tuh lan. I can't wait to get out of here.. I can't wait to get out of here.. Duh, gue misplay, aduh lah. Sumpah ini kalo next run dapet Nami ataupun... ...Battle Fury gila sih. Hahaha. Sembilan warna sembilan. Tiran. Hahaha. Udah GG sih ini. Hahaha. Blade Admiral serinya udah. Dan kita punya 3 sister gitu. Udah menang sih ini seharusnya. Sembilan udah menang. Walaupun ini tetep bakal di block, tetep kita bakal menang. Kita harus nge-block elusifnya. Misalnya kita ada ini ya. Ini tuh nambah 3 ya. Ntar. Kurang dikit sih. Kan ini jadi 8. Kan jadi 5. Bentar dia udah. Oke, progress D. Oke. Oke, mushroom cloud. Mushroom kita ada 2, 3. Wow. Di decknya banyak mushroom cloud. Sh**. Wah menang. Hahaha. Hahaha. Pass 14 ya. Hahaha. another win another day kembali ya another day another win itu harusnya oke untuk deck ini kayaknya bakal sedikit lemah untuk direngkat ya apalagi kalau direngkatnya sekarang banyak deck kayak discard agro ataupun removal ya walaupun disini dia banyak dengan beast to steal ada troll chain dan ada yang lain-lain kayak emang deck ini bakal lemah untuk direngkat ya tapi untuk seru-seruan di normal masih fan-fan aja si deck ini dan kalian nunggu untuk levelin naminya ataupun ngumparin si starlet here gitu untuk ngebuff yang ada di top deck gitu oke sampai disini aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk di like di share dan di subscribe gitu kan maaf banget aku lagi jarang bikin konten ataupun live stream gitu legend of rune terra gitu sampai disini tetap jaga kesehatan kalian bye-bye salam rune terra selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!